Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sampaikan dulu sebaik-baik Salawat dan Al-Fatiha pada para penulis yang kitabnya Akan kita bahas pada hari ini Terkhusus pada Allah Yarham Huma Usajalal dan Bu Eskartini Kemudian Ayatullah Jawat Somali Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan seluruh guru-guru kita semua Yang kita bahas ilmu-ilmu mereka Dalam majlis ini Al-Fatiha Tasbihuhu Salawat Jadi kembali kepada Mencoba memahami doa Arofah Minggu lalu sudah kita bahas juga Kita merujuk kembali pada Hukum Raya Cinta Ilahi Dimana dalam kitab ini Usajala Mengingatkan kita pada alaman 2095 Bahwa pada dasarnya Masyab Ahlul Bait atau Masyab Alawi ini adalah Masyab cinta Yang keberagamaannya Didasarkan pada cinta Yang doa-doanya Sarat dipenuhi cinta Selaras dengan itu Kitab komentar Atau Tafsir Doa Arofah yang ditulis oleh Ayatullah Jawat Somali Mencoba mengajak kita Memahami makna doa Arofah Dari Asyuro Namun dalam pengertian Kemenangan Masyab cinta Kemenangan kasih sayang di atas pedang Kemenangan darah mengalahkan pedang Minggu lalu kita sudah menceritakan Misalnya Bagaimana Kita bisa meredifinisikan Kemenangan ini Bagaimana kita bisa memandang Misalnya Asyuro Ini sebagai sebuah keberlanjutan Sebuah keberlanjutan Jadi Kita melihat Perintah Allah Misalnya pada Nabiullah Musa Salamullah Alayh Dan Nabiullah Harun Salamullah Alayh Dalam Quran Surah Toha Ayat 44 Bagaimana Allah Memerintahkan Depada Nabiullah Musa Dan Nabiullah Harun Salamullah Alayh Untuk Berbicara Kepada Fir'on Yang merupakan Seorang Raja Yang sombong Dan kejam Dengan perkataan Yang lembut Ya La'allahu Barangkali Dia itu Dia tadakkaru Dia itu mungkin Akan ingat Atau mungkin sadar Akan sadar Awyahsyah Ya Atau Takut Jadi Bagaimana Betapa lembutnya Allah Menampakkan dirinya Dalam ayat Al-Quran itu Dan memerintahkan Para kekasihnya Untuk Berberilaku Dengan kelembutan itu Sehingga Figur manusia Yang Salah satu manusia Terkejam Dan Paling congkak Di dunia itu Masih tetap Beroleh kasih sayang Allah yang luar biasa Dan diharapkan Kembali Sebagaimana Orang tua Mengharapkan Anaknya yang Sesat jalan Itu suatu saat Kembali Dan bahkan Kasih sayang Allah Lebih luas lagi Nah kita akan Mencoba melihat Bahwa ini adalah Sebuah keberlanjutan Nabi Allah Musa Nabi Allah Yunus Nabi Allah Yusuf Ya Saya ingin Mencoba Melihat ya Al-Quran juga Menyifati Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam surat Ali Imran Ayat 159 Ayat ini Kalau tidak salah Juga Cukup sering Dikutip oleh Allah Yarham Haji Jaluddin Rahmat Yang misalnya Bisa dilihat juga Di buku Tafsir Kebahagiaan Atau doa Dan kebahagiaan Tafsir Kebahagiaan Atau doa Tafsir Kebahagiaan Karena itu Bagaimana Bagaimana Oh Luar biasa sekali. Seorang penyair menyebutkan tentang keaglungan akhlak Nabi sebagai berikut. Dikolah yang membalas seluruh keburukan dengan sebaik-baik kebaikan. Maaf. Dikolah yang membalas seluruh keburukan dengan sebaik-baik kebaikan. Dikolah yang telah memaafkan wasi yang pembunuh sang pembunuh paman tersayang. Dikolah yang telah memaafkan kaum Quresh yang demikian keji dan kasar. Dalam kitab Muhammad Fil-Quran dikisahkan bahwa kanjeng Nabi SAW memaafkan kaum Quresh. Pada saat beliau berada di puncak kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak membalas. Padahal demikian dasar kesulitan yang diterita oleh kanjeng Nabi SAW dan keluarganya SAW dan sahabatnya SAW. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesulitan-kesulitan lahir dan batin. Berapa banyak umat muslimin yang terbunuh di tangan mereka juga. Tapi pada saat futuh Mekah, apa yang terjadi? Salah satu ucapan kanjeng Nabi yang paling terkenal adalah Jadi pada saat beliau ada di puncak kemenangannya, apa kata-kata yang keluar dari bibir yang mulia itu? Beliau bersabda Maaf ya Salah satunya ini Dalam sirah Ibnu Hisam, Juz 2, alaman 412 Beliau bersabda Semoga Allah memaafkan kalian Pergilah kalian Dan kalian adalah orang-orang yang bebas Demikian luar biasa Para pemirsa Majulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Ini adalah kemenangan kemanusiaan sejati Islam yang ramah Agama Allah yang penuh kasih Yang direalisasikan secara sempurna oleh insan kamil yang Hatinya telah sempurna dan disinari dengan cinta Awahumma sali'ala Muhammad wa'ali Muhammad Demikian dasar keagungan akhlak Nabi dan kasih sayang ini Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Qalam Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi Berbudi Begerti yang luhur Sadaqallahulatim Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah Majulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Itu adalah satu contoh kecil Dan ini ternyata berlangsung terus Contoh berikutnya adalah dari Amirul Muminin Salamullahalaih Misalnya Saya kutip dari buku Ali Sofi Tentang kisah-kisah Imam Ali bin Abi Talib Salamullahalaih Dikisahkan ketika Imam Ali Salamullahalaih Mengerahkan pasukannya Terdengar makian dari mulut pasukannya Makian itu dialamatkan pada Muawiyah dan para pasukannya Jadi ini mestinya di perang Sifin ya Imam Ali Salamullahalaih bertanya kepada mereka Mengapa kalian memaki mereka? Mereka balik bertanya Bukankah mereka itu sesat? Imam Ali Salamullahalaih menjawab Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil Maka cacimaki itu juga batil Jadi bagaimana Imam Ali Salamullahalaih menjaga akhlaknya Dan meminta para pengikutnya menjaga akhlaknya Bahkan pada para musuh-musuhnya Ini sungguh selaras dengan Surat Ali Imran Ayat 159 Yang tadi saya tuliskan Bahwa para pengganti Nabi Salamullahalaih Imam Ali Salamullahalaih Imam Hasan Salamullahalaih Imam Hussein Salamullahalaih Maksudnya Para pengganti dari sisi Meneruskan kepemimpinan Wilayah Kalau Nabi-Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Salamullahalaih Hingga Imam Zaman InsyaAllah Imam Adi Acal Al-Farajah Ini tidak bergeser sedikit pun Dari Misi suci Kemenangan Agama kasih sayang Di atas Kekerasan Sekiranya Engkau bersikap keras Dan berhati kasar Tentulah mereka Menjauhkan diri Dari sekitarmu Karena itu Maafkanlah mereka Dan mohonkanlah Ampun untuk mereka Kali ini Saya akan bacakan Tetap dari Kitabnya Ali Sofi Ia kutip dari Najrbalahuh Khutbah ke-197 Dan Syarah Najrbalahuh Karya Khu'i Jilid 13 Salaman 19 Pada Perang Sifin Imam Ali Salamullahalaih Mendengar bahwa Sebagian sahabatnya Mencacimaki Para pendukung Muawiyah Imam Ali Salamullahalaih Menasihati mereka Agar tidak Memaki lawan Hujur bin Adi Dan Amru bin Hum Tidak bisa Menerima larangan itu Dan bertanya Kepada beliau Bukankah kita Berada di Atas jalan yang benar Imam Ali Salamullahalaih Membenarkan Mereka bertanya lagi Bukankah Muawiyah Dan para pengikutnya Itu sesat dan batil Imam Ali Salamullahalaih Pun kembali Membenarkan Mereka bertanya lagi Lalu mengapa Anda melarang kami Memaki mereka Imam Ali Salamullahalaih Memberikan alasan Bahwa ia tidak senang Kalau Para pengikutnya Mencacimaki lawan Bagi beliau Salamullahalaih Lebih baik Dan lebih islami Apabila para pengikutnya Hanya mengungkapkan Perbuatan-perbuatan Buruk lawan Ketimbang mencacimaki Sebaiknya kalian berdoa Ya Allah Ya Tuhan kami Jagalah darah kami Dan mereka Dan wujudkan Perdamaian Antara kami Dengan mereka Serta selamatkan mereka Dari kesesatan Agar jelas Kebenaran di mata Orang-orang jahil Cara ini Lebih baik Dan lebih selamat Demikian indah Kemenangan yang sejati Ya Laitani Kuntumakum Fa'afusa ma'akum Wahai Imam Ali Salamullahalaih Wahai Para Imam Salamullahalaihim Wahai Imam Husin Salamullahalaih Dan para Keluarganya Dan pengikutnya Yang setia Yang menemani mereka Dalam berbagai Kesulitan Tetap bertahan Mempertahankan Agama cinta Mempertahankan Keberagamaan Yang penuh cinta Yang diwariskan Dari Sunnah Nabi Dan sunnah Para Nabi Salamullahalaihim Ada sebuah Kisah lagi Dalam Perang Sifin Ini tetap Saya ambil Dari kitabnya Ali Sofi Namun Sumbernya Ini adalah Dari Syarah Najul Palakho Ibn Abil Hadid Dan Testan Irastan Jidit 2 Laman 42 Ini diambil Juga Dari Jadi Disini Dikisahkan Bahwa Dalam Perang Sifin Pasukan Muawiyah Dengan tipuan Dan makarnya Berhasil menguasai Sungai Efrak Dan melarang Pasukan Imam Ali Salamullahalaih Meminum air sungai itu Imam Ali Salamullahalaih Mengutus Syabas bin Robi Robi Dan Syok-Syo'ah Bin Syauhan Bin Syauhan Mendatangi Pasukan Muawiyah Untuk Menyampaikan Pesan Bahwa agar mereka Membuka Dan membebaskan Sungai Efrat Muawiyah Dan pasukannya Menjawab Kalian telah Membunuh Usman Dalam keadaan Dahaga Oleh karenanya Maka air itu Tidaklah halal Bagi kalian Sebelum saya lanjutkan Perhatikan Ya Argumen Para tentara musuh Para tentara Muawiyah Kemudian Imam Ali Bin Abi Talib Salamullahalaih Menyampaikan Khutbah bergelora Di depan pasukannya Pasukan Muawiyah Dengan perbuatannya ini Menantang kalian Kalian berperang Ini kalian memiliki Dua jalan Menerima Kehinaan Atau kalian hunus Pedang Dan minumi Pedang itu Dengan darah-darah Para penjahat Keras hati itu Sehingga kalian Dapat puas Minum air Hidup dalam Keadaan menanggung Kehinaan Adalah kematian Itu sendiri Dan mati Dalam keadaan Mulia Adalah kemenangan Itu sendiri Ketahuilah bahwa Muawiyah Mengumpulkan Orang-orang sesat Dan ia Menyembunyikan Kebenaran Di balik Tirai penipuan Agar masyarakat Tidak melihatnya Dan secara Membapi buta Mereka Menyambut Kematian Kemudian Prajurid Imam Ali Salamul'alaih Dengan sekali serangan Berhasil merebut Sungai Efrat Hanya saja Setelah berhasil Dikuasai Imam Ali Salamul'alaih Mengizinkan Pasukan Muawiyah Untuk Mengambil air Dari sungai itu Jadi kebalik Ketika dibuasai Muawiyah Dan pasukannya Imam Ali Salamul'alaih Dan pasukannya Tidak boleh minum Tapi ketika Imam Ali Salamul'alaih Dan pasukannya Menguasai sungai Efrat Pasukan Muawiyah Tetap Boleh Mengakses Air minum Padahal mereka adalah Pasukan Musuh Sungai Efrat Jatuh dari Tangan ke tangan Tiga kali Dalam serangan Beruntun Dan setiap Kali Muawiyah Menguasai sungai itu Ia tidak Mengizinkan Pasukan Imam Ali Salamul'alaih Dan Imam Ali Salamul'alaih Dan pasukannya Mengambil air Dari situ Nah Sebagian Pengikut Imam Ali Salamul'alaih Tidak bisa Menerima Kebijakan itu Hingga memprotes Imam Ali Salamul'alaih Yaitu Mengapa Beliau Mengizinkan Pasukan Muawiyah Mengambil air Di sungai Efrat Dan menyarankannya Akan memperlakukan Kebijakan Sebagaimana Mereka Imam Ali Salamul'alaih Berkata Aku tidak akan Pernah Menerapkan Metode Orang-orang Jahil itu Aku akan Menggunakan Peluang Untuk Memulai Perundingan Dengan mereka Berdasarkan Al-Quran Apabila Mereka Menerima Alangkah Baiknya Dan apabila Mereka Menolak Maka Aku akan Memerangi Mereka Sejarah Kesatria Aku Tidak Akan Pernah Membiarkan Orang Kehausan Dan kekurangan Dan kekurangan Dengan Kebijakan Ini Tidak Sedikit Dari Pengikut Muawiyah Yang Berpaling Kepada Pasukan Imam Ali Bin Abi Talib Salamul'alaih Bapak Bapak Ibu Ibu Para Pemirsa Majulah Jabi TV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Dimulihkan Allah Bapak Ibu Ibu Anak Anak Semua Semuanya Maksud Saya Demikian Indah Contoh Imam Ali Salamul'alaih Ini Inilah Yang saya Sebut Inilah Keberlanjutan Kemenangan Sejati Para Nabi Salamul'alaih Seolah Saya Melihat Bahwa Inilah Keberlanjutan Dari apa yang Difirmankan Allah Kepada Nabi Allah Musa Salamul'alaih Dan Nabi Allah Harun Salamul'alaih Dan Berbicaralah Maka Berbicaralah Dengan Lembut Kepadanya Kepada Fir'on Barangkali Barangkali Dia Sadar Dan Dia Takut Jadi Kesempatan Sekecil Apapun Agar Orang Sadar Kembali Dan Kejalan Allah Yang Maha Pengasih Tidak Pernah Dilewatkan Karena Itulah Tujuan Sebenarnya Dari Kenabian Walayah Ketujuan Sebenarnya Dari Penciptaan Mengajak Semua Makhluk Semua Manusia Manusia Untuk Secara Sukarela Dengan Sadar Menjadi Hamba Allah Beribadah Pada Allah Taat Pada Allah Dan Berhikmat Bada Sesama Manusia Kemenangan Politik Itu Sama Sekali Bukan Tujuan Bukan Tujuan Akhir Nah Kalau Kita Lihat Juga Ini Seolah-olah Merupakan Kontinuitas Dari Quran Surat Ali Imran Ayat 159 Yang tadi Kita Sebutkan Sekiranya Engkau Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjauhkan Diri Dari Sekitarmu Karena Itu Maafkanlah Mereka Dan Mohonkan Ampun Untuk Mereka Jadi Di Perang Sifin Pun Sudah Terjadi Orang-orang Bermigrasi Ke Kubu Kebenaran Ke Kubu Imam Ali Salam Karena Akhlak Agung Karena Pancaran Cinta Ilahi Yang Dipancarkan Oleh Imam Ali Salam Dan Para Pasukannya Yang Taat Pada Imam Ali Salam Demikian Saya akan Mencoba Mengakhiri Kajian Malam Jumat Kali Ini Dengan Kembali Membacakan Satu Kisah Dari Ali Sofi Ini Mumpung Kita Masih Dalam Suasanya Bulan Dul Koida Menuju Bulan Dul Hijah Sambil Kita Mencoba Memahami Komentar Tentang Doa Arofa Ini Baru Pengantar Sekalian Kita Mencoba Memahami Keagungan Bulan Dul Hijah Keagungan Ghadir Bulan Walaya Bulan Mubahalah Bulan Turun Surat Hala Atta Walaupun Nanti Bersambung Dengan Penyempurnaan Misi Itu Oleh Asyuro Yang Merupakan Salah Satu Kemenangan Kemanusiaan Terbesar Sepanjang Sejarah Kemanusiaan Asyuro Adalah Sebuah Kemenangan Sebuah Victory Bukan Sebuah Kekalahan Dari kitab Yang ditulis oleh Ali Sofi Kisah-kisah Imam Ali Salamullah Halaman 177 Imam Ali Salamullah Tidak tergesa-gesa Memulai Perang Sifin Bahkan Sebagian Yang jahil Maaf Imam Ali Salamullah Tidak tergesa-gesa Memulai Perang Sifin Bahkan Para sahabatnya Kecewa Dengan Lambatnya Instruksi Perang Mereka Sudah Ingin Cepat Perang Dan Sebagian Yang jahil Menganggap Sebab Keterlambatan Itu Karena Takut Mati Subungan Dengan Hal itu Imam Ali Bin Abi Talib Salamullah Alayh Mengatakan Demi Allah Aku Tidak Takut Terbunuh Atau Takut Kematian Menjemputku Ada pun Perkataan Kalian Bahwa diriku Tidak Tegas Dalam Perang Demi Allah Setiap Hari Aku Tunda Perang Dikarenakan Aku Berharap Sebagian Dari mereka Akan bergabung Dengan kita Dan Dan Mendapat Petunjuk Dan Dari Dalam Kegelapan Mereka Dapat Melihat Bantulan Cahayaku Serta Datang Kepadaku Hal ini Untukku Adalah Lebih Baik Ketimbang Membunuh Dalam Keadaan Mereka Tersesat Barangkali Ini Bisa Menjadi Penjelas Bagi kita Semua Apa Arti Kemenangan Dalam Masab Cinta Alawi Apa Arti Kemenangan Dalam Makna Agama Muhammad Yang Sejati Apa Makna Kemenangan Yang Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad Dan Inilah Arti Cinta Juga Arti Kemenangan Yang Diperoleh Imam Husin Salam Dan Keluarganya Dan Para Sahabatnya Dalam Peristiwa Asyura Sebuah Kemenangan Kemanusiaan Yang Sejati Dan Bagaimana Kita Bisa Belajar Untuk Bergabung Dengan Imam Husin Salamullah Alaih Dan Keluarganya Dan Sahabatnya Salamullah Alaihim Bergabung Dengan Sayidah Sayinab Sayidah Umul Banin Sayidah Rukoyah Sayidah Umul Kulsum Dan Imam Ali As-Sajad Dan Karavan Keluarga Imam Husin Salamullah Mencapai Kemenangan Itu Kita Harapkan Bisa Kita Pelajari Sedikit Demi Sedikit Percikan Percikan Jalan Menuju Kemenangan Itu Dengan Kita Mulai Nanti Akan Membaca Mencoba Memahami Komentar Doa Arofah Imam Husin Salamullah Alaih Wasallallahu Allah Sayidina Muhammad Dinil Muhtar Waalil Adhar Majelis Yang Merupakan Pengantar Yang Sangat Awal Dari Kajian Kita Akan Doa Arofah Ini Dengan Mengirimkan Semua Pahala Majelis Ini Pada Nabi Besar Dan Keluarganya Yang Suci Salam Alaih Juga Seluruh Kaum Muslimin Dan Muminin Seluruh Para Nabi Para Rasul Sidiqin Solehin Suhada Terkhusus Pada Imam Husin Salam Alaih Dan Keluarganya Yang Suci Salam Alaih Dan Para Sahabat Dan Para Ahli Karbala Salam Alaih Terkhusus Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing Masing Dan Seluruh Orang Orang Yang Berhak Atas Kita Dari Handai Tolan Kita Guru Guru Kita Lebih Khusus Lagi Pada Allah Ya Rahim Rumah Usad Jalal Beserta Bunda Es Kartini Juga Guru Guru Kita Yang Lain Sayyid Husin Al Habsi Sayyid Skaf Al Juhri Sayyid Ayyid Asegaf Dan Guru Guru Kita Yang Lain Semuanya Juga Pada Penulis Kitab Yang Sedang Kita Baca Ini Ustaz Jawad Somali Alamah Muhammad Husin Toba Toba Alamah Muhammad Husin Husin Tehrani Ayatullah Jawad Diyamuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasti Ayatullah Murta Mutahari Dan Seluruh Guru Guru Kita Yang Lain Juga Imam Sayyid Ruhullah Al Musami Al Humayni Juga Pada Seluruh Kaum Muslimin Mu'minin Yang Telah Mendahului Kita Dan Seluruh Kaum Muslimin Dan Mu'minin Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggal Al Fatihah Tasbikul Salawat Walaupun Kemudian Juga Dengan Majlis Ini Dengan Keberkan Majlis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Kesulitan Dipecahkan Kesulitannya Dan Dipermudah Segala Urusan Dan Dibebaskan Semua Yang Memiliki Masalah Diringankan Semua Urusan Dari Kita Semua Dan Keluarga Dan Kaum Mu'minin Dan Mu'minin Awam Masalli Allah Muhammadin Wa'alim Muhammad Fil Awalim Wasalli Allah Muhammadin Wa'alim Muhammad Akhirin Wasalli Allah Muhammadin Wa'alim Muhammad Fil Malail A'lah Wasalli Allah Muhammadin Wa'alim Muhammad Fil Mursalin Allahumma A'ti Muhammad Al-Wasyata Wasyarafa Wa Darajat Al-Kabir Allahumma Inni Aman Tubi Muhammadin Walam Aroh Fala Tahrim Yawm Al-Kiyam Di Ru'yata Terkhusus Juga Kita Kirimkan Semua Pahala Dari Majelis Ini Yang Telah Mendahului Kita Dari Orang Tua Orang Ketua Kita Semuanya Dari Saudara Saudara Kita Semuanya Dari Anak Anak Atau Pasangan Hidup Kita Yang Telah Mendahului Kita Al-Fatiha Tasbiku Salawat Wa'am Taufiki Illabillah Alai Tawakaltu Wa'ilaihi Umib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Dari